Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Diberi kekuatan untuk sholat ke maghrib secara berjamah Ulama mengatakan tanda Allah terima Amal kita sebelumnya Adalah diberi kesempatan untuk melakukan amal berikutnya Jadi diberinya kita kekuatan untuk sholat ke maghrib secara berjamah Ini adalah tanda diterimanya sholat asar kita oleh Allah SWT Dan begitu juga kalau kita punya sholat ke maghrib ini diterima oleh Allah Ta'ala Maka Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan sholat isya secara berjamah Jadi tanda-tanda amal yang keguliat itu Adalah diberi kekuatan untuk melakukan amal-amal berikutnya Diri dan saudara sekalian Tema kita malam ini tadi Ustaz Suleyman sampaikan judulnya Pentingnya mengenal Allah Hari ini banyak orang yang tidak paham pentingnya mengenal Allah Lebih penting mengenal atasan Lebih penting mengenal perusahaan Lebih penting mengenal Berapa jumlah barang yang ada di toko Berapa jenisnya Banyak orang yang seperti itu Padahal Mengenal Allah ini sesuatu yang Sangat penting Karena pertanyaan pertama di alam kubur nanti Itu bukan pertanyaan mengenai siapa atasanmu Dimana engkau bekerja Atau berapa jumlah barang-barang di toko kamu Tapi pertanyaannya adalah Marrobuka Siapa rob kamu Siapa Tuhan kamu Ini pertanyaan yang akan Kita hadapi nanti di dalam kubur Ada yang sudah pernah ketemu pertanyaan seperti ini Atau belum Yakin gak bakal ditanya Subhanallah Alin sekalian Jadi sangat penting kita mengenal Allah Ada orang itu mengenal atom Mengenal proton Neutron Mengenal Politron Macam-macam itu Benda-benda yang kecil-kecil Kita tahu Tapi mengenal Siapa pencipta benda-benda itu Tidak Kita ini Sibuk Mengenal ciptaan Tapi tidak sibuk mengenal pencipta Padahal yang namanya ciptaan itu Sama saja dengan kita Kita ini juga ciptaan Barang jadi-jadian Dijadikan Baru ada Kalau tidak Dijadikan Tidak ada Maka kita harus berusaha Mengenal Siapa yang Menciptakan kita Menjadikan kita Dan mengenal Sang pencipta ini Hukumnya wajib Bahkan Menjadi Bagian dari Rukun Iman Bahkan Menjadi Rukun Iman Yang pertama Sekali Amantu billah Amantu billah Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi Wa yaumil ahli Wa al-qadri Sayrihi wa syarrihi Minallah Jadi beriman Jadi beriman kepada Allah Itu rukun Iman Yang pertama Yang pertama Bagaimana kita Mau beriman Kalau kita Tidak kenal Siapa yang Mencipta kita Siapa yang Melihara kita Siapa yang Menjaga kita Jangankan Mengenal Sifat-sifatnya Kadang-kadang Mengenal Namanya Saja Tidak Padahal Allah punya Nama Berapa Sembilan Pulis Sembilan Namanya Asma'ul Husna Yang hadir Disini Insya'Allah Sudah Kenal Semua ya Sembilan 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 Nama Allah Juga yang Ada di Depan Depan Televisi Depan HP Yang lagi Memegang HP Ini juga Kenal Sembilan Sembilan Allah Insya'Allah Nama-nama Allah Ini Sembilan Sembilan Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Kuddus Assalam Al-Mu'min Al-Mu'min Dan seterusnya Ini Nama-namanya Saja Kalau kita Tidak Kenal Bagaimana Kita Mengenal Allah Nanti Kita Buat Pelatihan Khusus Untuk Mengenal Nama-nama Allah Setelah Mengenal Namanya Baru Kita Latihan Mengenal Sifat-sifat Udah Tau Namanya Tapi Sifatnya Belum Kita Kenal Kita Udah Tau Namanya Pak Guru Tapi Karena Belum Pernah Berjumpa Belum Pernah Bergaul Berpernah Ngobrol Jadi Kita Belum Kenal Sifatnya Kita Udah Kenal Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Dan Seterusnya Tapi Kalau Kita Belum Pernah Jumpa Belum Pernah Ngobrol Bagaimana Bisa Mengenal Sifatnya Ada Yang Pernah Ngobrol Sama Allah Udah Pernah Belum Pernah Lima Waktu Ngobrol Kalau Membaca Surah Al-Fatih Itu Ngobrol Sama Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala Kuji Bagi Allah Rabb Sekalian Allah Allah Menjawab Hamad Adi Abdi Ini Hambaku Memuji Muji Aku Coba Ar-Rahman Irra'im Jadi Ngobrol Dengan Allah Cuman Masalahnya Solat Kita Ini Kadang-kadang Dipenuhi Dengan Kelalayan Kita Takbir Allahu Akbar Itu Hanya Mulut Kita Hati Kita Ini Tidak Ikut Takbir Hati Kita Tidak Ikut Takbir Mulut Kita Mengatakan Allahu Akbar Tapi Ada Nyamuk Plotok Kita Bisa Membunuh Sesama Makhluk Padahal Sedang Menghadap Kepada Pencipta Makhluk Ini Masalah Kita Jadi Kita Harus Mengenal Sifat-sifatnya Juga Allah Wujud Qidam Baqa Muqolafatuhu Lil Hawadisi Iyamuhu Binafsi Iwah Dan Dan Seterusnya Ini Salah satu Cara Supaya Kita Mudah Menghafal Hafalkan Dulu Namanya Dihafalkan Sifat-sifatnya Dihafalkan Nanti Pelan-pelan Kita Masukkan Rasa Kemudian Yang ketiga Af'al Af'al Allah Perbuatan Allah Bagaimana Kita Mengenal Perbuatan Allah Matahari Yang Terbit Di timur Kalau Allah Enggak Terbitkan Bisa Enggak Amerika Menerbitkannya Bisa Enggak Eropa Menerbitkannya Kemarin Hujan Tidak Turun Bisa Enggak Australia Menerunkannya Bisa Enggak Afrika Menerunkannya Atau Kalau Hujan Terus Menerus Bisa Enggak Negara Asia Menghentikannya Ini Af'al Allah Perbuatan Allah Angin Yang Berhembus Tanpa Memerlukan Blower Ini Af'al Allah Perbuatan Allah Air Mengalir Ini Af'al Allah Dedaunan Yang Bergerak Af'al Allah Mata Berkedip Af'al Allah Bahkan Jantung Berdegup Af'al Allah Perbuatan Allah Semu Jadi Kita Ini Enggak Buat Apa-apa Sebenarnya Kita Ini Bisa Berbuat Kalau Diperbuatkan Kita Bisa Melihat Kalau Diperlihatkan Kita Bisa Mendengar Kalau Diperdengarkan Kita Bisa Berbicara Kalau Dibicarakan Kita Bisa Memegang Kalau Dipegangkan Kita Bisa Berjalan Kalau Diperjalankan Kita Ini Makhluk Itu Statusnya Tidak Ada Nafi Statusnya La La Mawjudah Illallah Tiada Yang Mawjud Kecuali Allah Subhanallah Jadi Kita Harus Mengenal Allah Yang Menjaga Kita Subhanallah Untuk Menjaga Badan Kita Saja Ini Dari Maksudnya Benda-benda Yang Membahayakan Itu Allah Berikan Kepada Kita Penjagaan Berlapis-lapis Penjagaan Pertama Mata Lihat Makanan Lihat Roti Kalau Roti Roti Itu Sudah Ada Yang Jamur-jamurnya Maka Mata Kita Memberikan Informasi Kepada Otak Kita Kepada Hati Kita Jangan Ambil Maka Kita Tidak Akan Ambil Karena Itu Sudah Nampak Berbahaya Untuk Badan Kita Caranya Allah Menjaga Kalau Sudah Terambil Juga Tidak Nampak Ada Membahayakan Ketika Didekatkan Kemulut Kita Dia Akan Melalui Sensor Hidung Melalui Sensor Hidung Ini Akan Tercium Sudah Ada Rasa Basi Apa Namanya Aroma Basi Atau Tidak Kalau Ada Langsung Diletakkan Lagi Cara Penjagaan Allah Lolos Dari Hidung Masuk Kedalam Mulut Kita Terasa Sudah Asem Asem Diterusin Apa Dilepeh Dilepeh Cara Allah Menjaga Ternyata Berhasil Dia Masuk Kedalam Tapi Bahaya Bagi Bodi Kita Maka Allah Akan Perintahkan Usus Usus Berapa Yang Di Dalam Usus Usus Yang Ada Dalam Untuk Menolak Jangan Sampai Masuk Maka Itu Barang Akan Ditendang Keluar Namanya Muntah Coba Eh Udah Terlanjur Masuk Jauh Kedalam Gak Bisa Lagi Lewat Depan Akhirnya Dibikin Melilit Perutnya Terus Buru-buru Kebelakang Gak Usah Tanya Namanya Ini Namanya Kasih Sayang Allah Penjagaan Allah Bagi Ada Satpam Bisa Menjaga Kita Seperti Ini Pas Pampres Bisa Menjaga Kita Seperti Ini Orang Pas Pampres Ngantuk Juga Tidur Juga Gak Bisa Siapa Yang Bisa Menjaga Allah Kita Harus Mengenal Allah Menjaga Kita Memelihara Kita Apa Keuntungannya Kalau Kita Mengenal Allah Saya Akan Sampaikan Enam Keuntungan Disini Kalau Kita Mengenal Allah Yang Pertama Akan Datang Rasa Kemerdekaan Al-Hurriyah Merdeka Orang Yang Mengenal Allah Itu Maka Dia Akan Merdeka Merdeka Dari Mana Merdeka Dari Rasa Takut Takut Gak Makan Kan Orang Ketakutannya Disitu Takut Gak Minum Takut Gak Dapat Pakaian Takut Gak Dapat Kendaraan Takut Gak Dapat Rumah Takut Gak Dapat Jodoh Kalau Orang Mengenal Allah Merdeka Takut Takut Tidak Naik Pangkat Takut Tidak Lulus Ujian Coba Ini Semua Ketakutan Ketakutan Yang Ada Dalam Kehidupan Manusia RT Takut Gak Terpilih Takut Gak Terpilih Jadi RT Takut Gak Terpilih Jadi RW Takut Gak Terpilih Jadi Lura Takut Gak Terpilih Jadi Camat Ini Ketakutan Ketakutan Takut Gak Terpilih Jadi Wali Kota Takut Gak Terpilih Jadi Bupati Takut tidak terpilih jadi gobernur Takut tidak terpilih jadi presiden Ini ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri manusia Sudah terpilih jadi RT Takut tidak dilantik Sudah terpilih jadi RW Takut tidak dilantik Sudah terpilih jadi lurah, camat Bupati, wali kota, presiden Takut tidak dilantik Ini ketakutan Tapi kalau orang mengenal Allah Merdeka dia dari ketakutan itu Karena dia tahu Allah ini sudah Merancang segala sesuatunya Memprogram segala sesuatunya Tidak ada yang meleset dari program Allah SWT Orang Pakistan katakan Dunia bakadre mukaddar Din bakadre musyakkat Dunia ini sudah mukaddar Sudah ditentukan kadar-kadarnya semua sudah Sudah diatur semua Tapi yang belum ditentukan itu Adalah apakah manusia itu bahagia atau sengsara Nah itu tidak ditentukan Tapi berapa kadar riskinya Berapa ton jatah berasnya Berapa kintal jatah airnya Berapa tusuk jatah satenya Berapa ekor jatah ayamnya Itu semua sudah Sudah finish di lawil makhfuz 50 ribu tahun sebelum dunia diciptakan Itu semua sudah selesai Tinta sudah kering dan pena sudah diantai Tidak ada lagi negosiasi Atas perkara itu Malaikat maut Tidak bakal Mencabut nyawa seseorang Sebelum Malaikat Mikail Angkat bendera putih Dia panggil Israel Il Tidak habis nih Nih bendera putih Baru tuh Malaikat Israel Kerja Selama belum ada Aba-aba dari Malaikat Mikail Tidak bakal Bertindak Malaikat Israel Mencabut nyawa itu Kenapa ada orang digebukin Tidak mati Karena Belum habis jatah riski Ada orang lagi nonton TV Nonton orang digebukin Dia yang mati Ini sekarang jaman gebuk-gebukan Astagfirullah Jadi orang yang mengenal Allah pertama kali Dia akan Merdeka Al-Huriyah Surat 6 ayat 82 Kemudian yang kedua Dia akan mendapatkan Ketenang Tenang Orang berebutan makanan Dibentangkan suprah di At-taqwa Dia tenang aja Jalan Perlahan-lahan Tidak ada orang yang terinjak kakinya Tersenggol Tersenggol Kenapa Karena dia yakin Tidak akan tertukar jatah riski saya Tenang Ada Bunga desa Pemuda-pemuda datang dari luar kota Meminat Dia tenang saja Kenapa Kalau memang dia milikku Walaupun seluruh penduduk dunia datang melamar dia Pasti Dia akan menjadi milik aku juga Tenang Dia tidak akan Gelisah dengan Gonjang-ganjing dunia Gimana Tenang gak Kalau sudah mulai tenang Sudah mulai kenal Allah Tapi kalau mulai gelisah Jangan-jangan dia duluan ngambil Wah Saya modal Motor bebek Dia modalnya Mobil Avanza Wah Itu gelisah Kalau seperti itu Tapi kalau mengenal Allah Tenang Tenang Alabi zikrillahi Tathmainnu Orang yang berzikir kepada Allah Orang yang mengingat Allah Tenang Tidak khawatir Penyebab galau itu Kata Agin Karena banyak mikir Sedikit zikir Banyak mikir kurang zikir Jadi apa yang harus dilakukan Ayo Apa Mengenal Allah Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya Banyak zikir Dan jadikan Mikirnya juga zikir Itu baru bisa tenang Tapi kalau mikirnya Tidak dijadikan zikir Bakal galau Itu yang kedua Yang ketiga Keuntungan orang yang mengenal Allah Akan datang Barokah Dalam kehidupan Ada keberkat Apa yang disebut barokah Ulama menggembarkan Barokah ini Ziyadatul Khair Bertambah kebaikannya Barokah Kalau ada barokah dalam pekerjaan Misalnya Itu kerjanya mudah Waktunya singkat Tempatnya dekat Hasilnya melimpah Itu kalau ada barokah dalam pekerjaan Kalau tidak barokah Kerjanya susah Waktunya lama Tempatnya jauh Hasilnya Minus Itu tanda Tidak barokah Jadi kita memerlukan keberkahan Dalam kehidupan kita Kalau ada barokah dalam keluarga Maka keluarga itu akan Sekinah Mawadda Warahmah Amadfirah Tenang Sayang Cinta Dan Saling memaafkan Kalau ada kesalahan Itu Barokah dalam keluarga Kalau tidak barokah dalam keluarga Gelisah Resah Susah Saling Benci Baik keluarga kecil dalam rumah Maupun keluarga Kampung dalam RT Maupun keluarga Dalam kecamatan Dalam Kota Kabupaten Maupun keluarga Sebagai Negara Ini harus Menjadi Frame kita Untuk melihat Keberkahan Ada barokah Kalau ada barokah dalam Kepemimpinan Seorang pemimpin itu Kita bisa melihat Kemimpinannya itu Barokah apa Pertama Ciri-cirinya itu Perkataannya Didengar Yang kedua Perintahnya Ditaati Yang ketiga Orangnya Disayangi Yang keempat Kebijakannya Dibela Ini apa Yang diputuskan Orang siap Untuk Melaksanakan Itu Tanda Ada Berkah Dalam Kepemimpinan Kalau tidak ada Keberkahan Dalam Kepemimpinan Perkataannya Tidak Didengar Perintahnya Tidak Ditaati Orangnya Dibenci Kebijakannya Dicuekin Ada Keberkahan Dalam Kepemimpinan Baik Kepemimpinan Dalam RT RW Dan Seterusnya Ini Tidak boleh Banyak Bicara Tinggi-tinggi Sekarang Tapi Saya kira Semuanya Paham Yang nonton Juga Ini pada Paham Ini apa Yang saya Sampaikan Allah Ada Barakah Walau Anna Ahlal Kuro Aman Wattakaw La Fatahna Alayhim Barakatim Minas Samai Wal Al Kalau Satu kampung Ini Orangnya Iman Dan Takwa Allah Akan Bukakan Keberkahan Dari Langit Dan Bumi Jadi Dasar Diturunkannya Keberkahan Atau Dibukakannya Keberkahan Itu adalah Iman Dan Takwa Jadi Kalau Ingin Keberkahan Dalam Kepemimpinan Ingin Keberkahan Dalam Rumah Tangga Ingin Keberkahan Dalam Pekerjaan Modalnya Itu Iman Dan Takwa Iman Dan Takwa Ini apa Iman Itu Motor Sedangkan Takwa Ini Adalah Pelindung Al Iman Urian Walibas Takwa Iman Itu Telanjang Pakaiannya Adalah Takwa Kalau Kekuatan Untuk Melakukan Amal Kebaikan Itu Namanya Iman Kekuatan Untuk Menghindar Dari Perbuatan Maksiat Itu Adalah Takwa Bisa Membedakannya Iman Itu Motor Untuk Berbuat Kebaikan Sedangkan Takwa Adalah Benteng Dari Berbuat Maksiat Nah Itu Bedanya Kalau Orang Iman Dan Takwa Disitu Akan Datang Keberkahan Itu Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Allah Akan Berikan Hayat Berapa Menit Lagi Dua Menit Masya Percepat Allah Akan Berikan Hayatan Taib Siapa Yang Beramal Salah Dari Kalangan Laki-laki Ataupun Perempuan Maka Allah Yang Akan Memberikan Kepadanya Hayatan Kehidupan Yang Baik Kehidupan Yang Baik Itu Dicarik Sendirilah Definisinya Seperti Apa Puan yang Kelima Allah Akan Masukkan Ke Dalam Surga Ini Orang Mengenal Allah Itu Bayarannya Adalah Surga Karena Dia Bisa Menjawab Pertanyaan Marrob Buka Tadi Kalau Ditanya Marrob Buka Saya Tidak Tau Saya Sibuk Kebun Kemarin Sibuk Dodos Sawit Sibuk Getah Karet Kenal Kemudian Yang Terakhir Akan Mendapatkan Marbuk Allah Akan Memberikan Keriduannya Radiyallahu Anhum Waradu'an Allah Akan Ridho Kepadanya Inilah Enam Keuntungan Bagi Orang Yang Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pertama Tadi Al-Quriyah Kemerdekaan Yang Kedua Ketenangan Yang Ketiga Barokah Yang Keempat Kehidupan Yang Baik Yang Kelima Allah Akan Masukkan Kedalam Surga Dan Yang Terakhir Allah Akan Berikan Geridhoan Kepadanya Semoga Allah Ta'ala Berikan Kepada Kita Kekuatan Untuk Mengenal Allah Subhanallah Dan Orang Yang Mohon Dimaafkan Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Arhamdulillah